Hai guys, thank you udah klik video ini Kali ini kita akan bahas pulau misterius yang bernama Hai Brazil Yang mana keberadaan pulau ini sampai sekarang masih menjadi misteri Karena pulau ini dulu pernah muncul dan menghilang Tapi sampai sekarang pulau ini gak muncul-muncul lagi Ditambah saat pulau ini muncul, pulau ini selalu ditutupin awan atau kabut tebal Yang membuat kesan pulau ini creepy atau sering disebut sebagai pulau hantu dan penyihir Bahkan ada teori yang mengaitkan pulau ini dengan alien Oke kita akan bahas pulau Hai Brazil ini sedetil mungkin yang aku bisa Tapi sebelum memasuki pembahasannya, seperti biasa Bagi kalian yang belum join dengan kita-kita para rescribers Kalian bisa join dulu dan klik tombol subscribe-nya di bawah Oke yang pertama kita mulai dari dimana lokasi pulau Hai Brazil ini Nah karena nama pulaunya Hai Brazil, pasti kalian ngira kalau pulau ini berada di negara Brazil kan? Nah kalau iya, sama aku juga awalnya ngira kalau pulau ini berada di negara Brazil Tapi sebenarnya pulau ini berada di Eropa, tepatnya di samudera Atlantik yang berada di bagian barat Irlandia Jadi pulau Hai Brazil ini berada di negara Irlandia, bukan Brazil, oke? Pulau ini pertama kali ditemukan pada tahun 1325, jadi udah lama banget Jadi di tahun itu juga pulau ini sempat dipetakan oleh seorang kartografer atau pembuat peta kuno Yang bernama Angelino de Dalurto yang merupakan seorang penjelajah asal Ganoa, Itali Dan pulau ini dinamakan Brasile, sebelum pulau ini dikenal dunia dengan nama Hai Brazil Jadi peta kuno Angelino ini menunjukkan keberadaan pulau Hai Brazil menjadi salah satu bukti Bahwa pulau Hai Brazil emang pernah ada Nah kalau emang Angelino ini mungkin dianggap halu karena telah memetakan pulau yang sebenarnya gak ada Ada bukti lainnya Pada tahun 1375, pulau Hai Brazil ini juga ada di peta kuno milik Katalan Yang bernama Atlas Katalan Di peta kuno Katalan, nama pulaunya La de Brasil Lalu pada tahun 1595, pulau itu juga ada di peta Ortelius Map of Europe Yang merupakan peta resmi Eropa saat itu Lalu di abad ke-19, pulau Hai Brazil menghilang secara misterius Jadi sampai sekarang pulau itu udah gak muncul-muncul lagi Dan sejak saat itu juga pulau Hai Brazil dihapus di semua peta Tapi beberapa peta kuno yang aku jelaskan tadi menjadi bukti kuat kalau pulau Hai Brazil itu emang pernah ada Nah setelah kita bicara soal peta yang menjadi bukti pulau Hai Brazil ini Lalu kita juga akan bahas apa sih sebenarnya yang ada di pulau itu Nah menurut beberapa catatan kuno yang berasal dari penjelajah yang bernama Saint-Berrin dan Saint-Brendan Di dalam pulau Hai Brazil digambarkan ada kehidupan dengan peradaban yang tinggi Jadi ini kurang lebih sama kayak kota hantu Wintira yang berada di Indonesia yang udah aku bahas Jadi katanya di dalam kota itu juga ada peradaban yang tinggi Dan kota itu juga digambarkan sebagai kota yang modern gitu kan Dan kota kaya juga Selain memiliki peradaban yang tinggi, pulau Hai Brazil juga memiliki kekayaan yang melimpah Saking kayanya digambarkan kalau jalanan dan gedung disana itu terbuat dari emas Dan para penduduknya pun digambarkan memiliki kecerdasan di atas rata-rata Tapi menurut legenda lokal Irlandia menyatakan sangat jarang ada orang yang berhasil memasuki pulau itu Sangat jarang ya, bukan berarti gak ada Kalau dilihat pulau itu juga yang selalu dilapisin kabut tebal yang seolah badai besar yang menjadi gerbang pulau Hai Brazil Tapi sebenarnya bukan itu aja yang menjadi hambatan untuk orang-orang memasuki bahkan menemukan pulau itu Karena pulau Hai Brazil ini hanya terlihat dan muncul selama 7 tahun sekali Jadi pulau ini kadang terlihat dan kadang menghilang di saat sebelum abad X-19 Karena setelah abad X-19 pulau ini udah menghilang sampai sekarang Tapi ada beberapa penjelajah yang berhasil menemukan dan memasuki pulau ini Yang pertama John Nisbert Ia adalah seorang pelaut asal Skorlandia yang memasuki pulau Hai Brazil pada tahun 1674 Tapi dia memasuki pulau itu karena gak sengaja Jadi ceritanya kebetulan dia menemukan pulau itu Awalnya Nisbert dengan beberapa kru kapalnya melakukan pelayaran dari Perancis ke Irlandia Dan saat mereka memasuki kawasan bagian utara Irlandia Tiba-tiba mereka dihadang oleh badai dan kabut tebal Saat badai dan kabut udah menghilang Semua kaget karena mereka melihat sebuah pulau Yang sebelumnya disitu gak ada pulau apapun Cuman ada lautan lepas aja Jadi ceritanya pulau itu tiba-tiba ada setelah badai Nah karena merasa janggal mereka pun nyoba menepi dan memasuki pulau itu Yang merupakan pulau Hebrazil Saat mereka udah ada di pulau itu Mereka katanya ketemu dengan sesosok orang tua yang sangat bijak Yang memberi mereka hadiah berupa emas dan perak Bahkan Nisbert juga mengatakan di pulau itu sangat aneh Karena dia melihat kelinci hitam yang sangat besar Dan Nisbert juga mengatakan di pulau itu ada sebuah kastil besar Yang mana itu adalah tempatnya penyihir Atau sesuatu yang berhubungan dengan ilmu hitam Setelah seharian Nisbert di pulau itu dan melihat keanehan yang ada di pulau itu Akhirnya dia pun pergi meninggalkan pulau Hebrazil Dan melanjutkan pelayarannya ke Irlandia Nah setelah kejadian itu Nisbert menulis catatannya soal kunjungannya ke pulau Hebrazil Dan karena catatan Nisbert ini Akhirnya orang-orang bertanya soal pulau misteri itu Dan pastinya Nisbert ini juga menulis kalau dia diberi emas gitu kan Atau diberi kekayaan yang melimpah oleh seseorang Atau sesosok orang tua yang berada di pulau itu Nah karena itu akhirnya banyak orang-orang yang tergiur untuk mencari pulau Hebrazil Sampai ada pelaut lainnya yang tergiur untuk mengunjungi pulau itu Nah pelaut itu bernama Alexander Johnson Ia dan kru kapalnya mencari pulau Hebrazil Tapi sayangnya Johnson gak menemukan pulau itu Padahal lokasi koordinat pulau itu telah diberikan Nisbert Nah jadi saat Johnson mencari pulau itu Malah pulau itu udah menghilang Cuma ada lautan lepas di lokasi yang ditunjukkan Nisbert Jadi mungkin pulau itu emang menghilang Karena kan pulau itu hanya muncul selama 7 tahun sekali Lalu pada tahun 1872 Ada pelaut lain yang bernama Robert Flaherty dan Thomas Johnson Westrop Mereka juga berhasil menemukan dan memasuki pulau Hebrazil Bahkan Westrop sempat mendokumentasikan pulau itu dalam satu foto ini Tapi sayangnya gak keliatan gimana landscape pulau itu Tapi saat Westrop kembali mengunjungi pulau itu untuk kedua kalinya Pulau itu pun udah gak ada lagi atau menghilang sampai sekarang Nah soal menghilangnya pulau Hebrazil ini Sampai sekarang masih menjadi tanda tanya Kenapa bisa pulau itu menghilang? Apa yang membuat pulau Hebrazil ini bisa menghilang? Nah karena belum ada jawaban yang pasti soal hilangnya pulau Hebrazil ini Muncullah beberapa teori soal hilangnya pulau Hebrazil ini Teori pertama yang menjelaskan soal menghilangnya pulau Hebrazil ini Disebut dengan Porcupine Bank Teori ini menjelaskan kalau pulau Hebrazil emang pernah ada Dan pulau itu tenggelam ke dasar samudera Karena diterjang badai dan gempa yang maha dasyat Para peneliti dan arkeolog telah melakukan pencaharian dan penelitian soal pulau Hebrazil Dan menurut data yang mereka dapat Mereka menemukan sebuah lautan dangkal di bagian utara Irlandia Lautan dangkal itu disebut dengan Porcupine Bank Dan mereka meyakini itu adalah pulau Hebrazil yang tenggelam di abad ke-18 Dan mereka juga menyatakan bukan tidak mungkin kalau pulau Hebrazil ini akan muncul lagi Jika laut mengalami surut yang lebih dari biasanya Jadi intinya teori pertama ini percaya kalau pulau Hebrazil itu emang pernah ada Dan pulau itu menghilang karena tenggelam Nah teori kedua ini yang seru Teori kedua ini menyatakan pulau Hebrazil adalah pangkalan UFO Pada tahun 1980 seorang sersan Inggris yang bernama Jim Penniston Yang emang terkenal karena kisahnya saat insiden UFO di hutan Rendlesham Inggris Itu merupakan misteri insiden UFO terbesar di Inggris Jadi Penniston ini emang dikenal masyarakat Inggris karena UFO Nah Penniston ini juga ngaku kalau dia bisa berkomunikasi dengan alien Dengan menggunakan telepati Ia juga mengatakan dari komunikasi telepati itu Ia mendapat informasi dari alien berupa kode binari Kalau kalian gak tau kode binari Aku jelasin dikit soal kode binarinya Kode binari itu terdiri dari dua angka aja Yaitu angka 0 dan angka 1 Tapi ada rumus khusus untuk memecahkan kode binari ini Oke tapi kita gak bahas itunya Intinya setelah kode binari itu diterjemahkan Hasilnya menunjukkan koordinat dimana pulau Hebrazil berada Bahkan kode-kode itu juga menunjukkan koordinat letak piramida di Mesir dan Naskalines Yang berada di Peru secara akurat Karena piramida dan Naskalines itu juga kan emang terkenal dengan teori aliennya Lalu di bagian bawah kode binari itu menunjukkan tahun 8100 Tapi dari artikel yang aku baca disitu gak dijelasin apa maksud dari tahun 8100 Apakah mungkin di tahun itu alien akan mendarat di bumi? Bisa jadi kan? Karena teori ini menyatakan kalau pulau Hebrazil adalah pangkalan ufu Mungkin mereka akan manggal disana? Jadi itulah kedua teori yang menjelaskan soal pulau Hebrazil Oke jadi sekarang aku mau tanya ke kalian Gimana pendapat kalian soal pulau Hebrazil ini? Apakah kalian percaya dengan adanya pulau Hebrazil ini? Seperti yang ditunjukkan peta-peta kuno yang aku jelaskan tadi? Atau mungkin kalian gak percaya sama sekali dengan adanya pulau Hebrazil ini? Mungkin kalian punya pendapat sendiri? Komen di bawah gimana pendapat-pendapat kalian? Karena aku selalu penasaran dengan pendapat-pendapat kalian semua Komen di bawah Oke thank you untuk kalian semua yang masih santuy nonton di menit ini Oh iya aku mau kasih tau next konten aku akan coba segmen baru yaitu cerita Risk Creepers Itu segmen khusus untuk ngebacain pengalaman-pengalaman horror kalian yang udah kalian kirim ke aku kemarin Jadi aku akan coba bangun segmen itu kalau memang kalian suka Aku akan teruskan sampai beberapa part kedepannya Dan tinggal banget untuk kalian semua para Risk Creepers yang udah ngirim ceritanya Cerita kalian keren-keren Oke langsung aja kita udahin video ini karena menurut konsep juga udah outro gitu kan Oke kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang juga pecinta halal creepy Karena pembahasan ini seru banget dibahas saat nongkrong bareng teman Oke bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.